Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma wallah la hawla wa la kuwata illa billah ma ba'dah Sahabat LDI TV yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada satu kalimat yang sering kita dengarkan terutama di Indonesia Yaitu khubbul waton minal iman Cinta negara adalah sebagian dari umat Kalimat ini adalah kalimat amungkas bagi rakyat Indonesia Terutama di kalangan umat Islam Kenapa? Ini adalah kalimat yang menjadi manifestasi dari kita umat Islam Untuk menjaga dan merawat Indonesia yang bersatu Indonesia yang tetap utuh Indonesia dimana berbagai suku, berbagai agama hidup berdampingan secara bersama-sama Kita tidak ingin Indonesia kita itu rusak berpecah belah Nah oleh sebab itulah umat Islam sejak awal Indonesia berdiri Itu selalu menjaga dan berkomitmen merawat persatuan Indonesia Momentum bulan suci Ramadan Dengan ibadah puasa sebagai ibadah utamanya Ada pesan penting di tengah-tengah bulan suci Ramadan itu Apa pesan penting itu? Itu adalah pesan menggembirakan Saya selalu memaknai semua ibadah sebagai perintah-perintah yang akhirnya itu harus menghasilkan kegembiraan Untuk kita pribadi dan untuk orang lain Puasa misalnya Disitu ada pesan kegembiraan Pesan dimana kita bersusah-susah payah menahan diri dari keinginan untuk makan, untuk minum dan sebagainya Yang kemudian pada akhirnya kita bisa bergembira ketika berbuka puasa Tetapi bergembira itu tidak cukup sendiri saja Bergembira itu harus bersama-sama Harus dengan keluarga kita Harus dengan sana saudara kita Harus dengan orang-orang di sekitar lingkungan kita Itu maknanya bagaimana kita menjaga persatuan Kegembiraan itu tidak boleh dinikmati oleh 1, 2, 3 orang Tetapi dinikmati secara bersama Dalam konteks persatuan Dalam konteks Indonesia Kegembiraan itu harus menjadi PR semua kita Semua warga negara Oleh sebab itu Mari sama-sama Kalau kemudian kita pun harus berbeda dalam sikap politik misalnya Pun harus berbeda dalam menyampaikan aspirasi di politik Itu adalah hal yang biasa Para pendiri bangsa kita Itu lahir dari ideologi yang berbeda-beda Tapi ketika harus bertemu dengan satu cita-cita utama yaitu kemerdekaan Mereka semuanya bersepakat dengan satu ideologi yaitu Pancasila Tokoh Islam Muhammadiyah, NU dan tokoh-tokoh Islam lainnya bersepakat Pancasila adalah ajak setunggal kita berbangsa dan bernegara Tokoh Kristen, Tokoh Hindu, Buddha semuanya bersepakat bersama-sama Menggunakan Pancasila itu sebagai persatuan kita Sebagai alat pemersatu kita semuanya Dan umat Islam punya warisan besar dalam memaknai Pancasila Kenapa? Karena ada semangat tauhid di dalam Pancasila Karena ada semangat mu'amalah untuk menghadirkan negara yang baldatun keibatin warobun Oleh sebab itu Jangan kemudian karena perbedaan politik Karena perbedaan sikap politik Kemudian kita berpecah Ingat satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah secara berulang-ulang Politik itu adalah tempat kita menjaga agama Instrumen kita menjaga agama Politik adalah instrumen kita mensiasati kehidupan dunia Ibnu Taimiyah berpesan bahwasannya politik itu punya dua fungsi Ad jirasatuddin, jaga agama Asiasatudunia, mensiasati dunia Jadi politik itu sejatinya seharusnya tidak memecah belah Sejatinya dia tidak saling benci Sejatinya dia tidak saling dendam Politik itu adalah tempat kita berdialektika satu dengan lainnya Hal yang berbeda, sikap-sikap yang berbeda itu adalah hal yang wajar Yang menjadi tidak wajar adalah ketika kita benci Ketika kita dendam dengan yang lain Terutama dengan mereka yang punya sikap politik berbeda Nah oleh sebab itu Mari kita maknai politik ini lebih baik Lebih maju Di mana kita jadikan politik Itu sebagai sarana fasta wikul khairan Untuk menjaga bangsa, untuk menjaga negara Anak-anak muda sekarang itu sering menggunakan istilah baper Bawa perasaan Oleh sebab itu ketika berpolitik Ketika hidup dalam satu komunitas Hidup sebagai bangsa dan negara Itu tidak boleh baper Tidak boleh bawa perasaan Harus menjadikan arena fasta wikul khairan Itu sebagai arena dialektika satu dengan lainnya Arena untuk saling menghormati satu dengan lainnya Islam, terutama Indonesia Itu harus tetap dijaga, tetap bersatu Pun demikian dengan umat Islam di Indonesia Tetap bersatu menjaga Indonesia Bersama dengan umat-umat lainnya Semoga kuasa kita kali ini Bisa membawa semangat persatuan Bisa membawa semangat untuk menjaga negeri ini Tetap utuh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.